yang bernama Hyangwildo yang ada di fotonya ini saya minta ya Allah di tarik kuat ke tangan saya tarik Allah masuk benar masuk Bismillahirrahmanirrahim Allahunurussamaawati wal'ar Allahunurussamaawati wal'ar Allahunurussamaawati wal'ar dia memperlihatkan kesaktiannya bisa menarik jin dari sini dari sana bahkan bisa menarik katanya hodamnya Weldo gitu ya ini lebih parah lagi nih bisa mengirim hodamnya Weldo ke neraka ya coba simak videonya seluruhnya dilempar ke neraka jalan berserta energi buruknya dan efek-efeknya ya Allah kasiannya pasti ada kasiannya di antara lain ya untuk mendekatkan judul menarik reski makna reski untuk melancarkan usaha dagang nah ini juga ada gelang-gelang ini gelang ini tiker air yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini teman-teman viralnya Weldo itu membuat banyak sekali umat muslim geram dengan Weldo sampai saat ini kita belum melihat adanya ormas islam yang mengambil tindakan kepada Weldo minimal mengecam lah ya seperti MUI dan lain sebagainya namun alhamdulillah banyak youtuber muslim yang sudah meng-counter video-videonya Weldo saya harap kedepannya terus seperti itu ya ketika ada penyimpangan di sosial media ada orang yang menyebarkan kesesatan, syubhat, dan lain-lainnya ya kita sebagai konten kreator muslim, kita sebagai orang islam harus siap meng-counter mereka tentu kebaikan ini bukan hanya untuk diri kita sekarang ini ya tapi untuk generasi penerus agama islam berikutnya jadi nanti di waktu yang akan datang, di tahun yang akan datang ketika ada penyimpangan semacam ini lagi sudah ada jejak digital bahwa dahulunya sudah pernah direaksi dahulunya sudah pernah di-counter oleh youtuber-youtuber muslim tapi tentunya meng-counter penyimpangan di sosial media juga harus dengan cara yang benar tolak ukur kebenaran sebagai orang islam yaitu syariat agama islam jadi jangan sampai kita meng-counter sebuah penyimpangan di sosial media tapi di sisi lain kita malah menjerumuskan orang kepada penyimpangan yang baru jangan sampai kita membuat konten membentengi akidahnya umat islam tapi di sisi lain kita malah menjebloskan akidahnya umat islam kerana yang menyimpang lainnya nah ini saya sempat menyimak sebuah video dari channel youtube padepokan maung siliwangi dimana di dalam video tersebut kreatornya juga meng-counter Weldo tapi dengan cara membuat tayangan mediumisasi jadi seolah-olah hodam terkuatnya Weldo iblisnya Weldo itu ya dipanggil masuk ke dalam mediatornya ya Allah dengan izin guru kami sang yang nercahianing nirwana saya minta ya Allah energi yang terkuat yang ada di dalam tubuhnya yang bernama Hyang Weldo yang ada di fotonya ini saya minta ya Allah ditarik kuat ke tangan saya tarik Allah benar masuk Bismillahirrahmanirrahim Allahu nurus semawati wal ad Allahu nurus semawati wal ad Allahu nurus semawati wal ad lah tayangan seperti ini kan sama aja membangun kepercayaan di masyarakat orang-orang awam bahwasannya Weldo punya hodam jin yang sangat kuat sehingga tidak terkalahkan ini justru membahayakan akidahnya umat yang awal niatnya untuk meng-counter Weldo malah menyebarkan kurafat atau memang sengaja memanfaatkan viralnya Weldo untuk menyebarkan kurafat apalagi ritual memanggil hodamnya menggunakan solawat dan memintanya bukan hanya kepada Allah melainkan kepada sang yang siapa tadi gurunya itu ini kan malah jadi kurafat orang-orang menganggap bahwa oh ternyata solawat bisa digunakan untuk memanggil jin ya padahal solawat itu adalah hal yang sangat mulia sekali Allah dan malaikat pun bersolawat kepada nabi saking mulianya solawat kenapa malah dijadikan mantra untuk memanggil jin kalau bersolawat untuk mengusir syaiton untuk mengusir jin oke lah tapi kan ini memanggil jin memanggil hodamnya Weldo katanya iblisnya Weldo dimasukin ke dalam mediatornya lah kok jadi mantra itu solawat ternyata setelah saya simak lebih jauh mengenai video-video di padepokan maung siliwangi itu setiap videonya ada deskripsi yang tertulis bahwa itu hanyalah hiburan astagfirullahalazim jadi mengkontenkan solawat ya disandingkan dengan kurofat ini banyak sekali ya jaman sekarang yang mengkontenkan solawat disandingkan dengan perkara-perkara buruk ada juga yang prank solawat ternyata isi videonya aduh kacau perempuan-perempuan yang terlihat auratnya video terakhir yang saya lihat dari kontennya padepokan maung siliwangi itu yaitu memanggil jin memanggil iblis ya atau jin terkuat katanya gitu di tikungan tajam yang menanjak gitu ya di si tinjau lawik yang mana video-videonya viral memang di sosial media bahwa banyak yang kecelakaan disana ini kami akan melakukan proses mediumisasi seperti biasanya kami akan menarik salah satu goib yang terkuat yang ada di tanjakan si tinjau lawik yang berada di padang kalau gak salah padang sumatera barat insya Allah kami akan menghadirkan salah satu goib yang terkuat yang ada disana nanti kita aja ngobrol kita aja komunikasi siapa tahu nanti bisa mendapatkan informasi yang bagus ya selanjutnya terjadilah tayangan hiburan mediumisasi dimana seolah-olah ada seorang atau ada jin yang masuk di mediatornya dan memberi keterangan bahwa beberapa kecelakaan yang terjadi disana karena gangguan jin gangguan keragoib gitu coba simak video berikut ini keraganya mahluk-mahluk apa disana? berusit apa? kerah kerah? kerah tapi gak heb ya disana ya? iya dari kurang apa? jin? jin kayak kadang ada trek itu ya memang kan itu tanjakan tapi kadang itu oleng terus jobat ke belakang itu apa juga itu dimuati sama perakera itu tadi? iya benar memang benar? benar ya banyak apa di kerahnya? banyak sekali kau bisa sampai jobatan apa? iya kan itu gendang kan truk itu? iya libuan kerah disitu iya? termasuk kerah-kerah besar juga banyak berapa kerah yang biasanya apa? gejat-gejat itu mobil itu? jutaan jutaan? iya iya jadi seolah-olah banyak yang kecelakaan di tikungan sitanjung sitanjau lawik gitu ya susah nyebutinnya sitanjau lawik itu karena banyak kerah-kerah goib yang mengganggu ada 1 juta lebih katanya kerah goib yang mengganggu sebenarnya ya wajar aja banyak yang kecelakaan disana ya namanya juga sekarang musim hujan terus disana tanjakannya curam naik ke atas terus tikungan tajam ya wajarlah banyak yang kecelakaan disana kenapa masih harus dikait-kaitkan dengan jin? ya kembali lagi namanya juga konten hiburan gak peduli penontonnya dapat dampak buruk yang penting ya buat aja kontennya saya melihat ini juga ada kemiripan seperti dukun wawan yang sempat viral beberapa bulan yang lalu dimana dukun wawan mengaku bisa kelahul mahfud gitu ya bisa menarik sukma bisa menarik apa ya roh seseorang masuk ke jasadnya orang lain sama aja seperti sosok yang kita bahas sekarang ini kan dia ngakunya atau dia memperlihatkan kesaktiannya bisa menarik jin dari sini dari sana bahkan bisa menarik katanya hodamnya wildo gitu ya ini lebih parah lagi nih bisa mengirim hodamnya wildo ke neraka ya coba simak videonya dibuang, dilempar, ke neraka Allah seluruhnya dilempar ke neraka jangan berserta energi buruknya dan efek-efeknya ya Allah kunci selama-lamanya sampai ya wilkiamah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah seluruhnya subhanallah bahkan punya kunci neraka ya bisa mengunci hodamnya wildo di neraka astagfirullah kenapa gak wildonya aja yang dikunci ke sana bener kan yang saya bilang sama polanya seperti dukun wawan dukun wawan itu kan jualan jimat tasbih jualan minyak wangi yang sudah di asma dan lain sebagainya ini juga sama jualan seperti itu coba simak nih hasilnya pasti ada hasilnya diantara lain ya untuk mendekatkan judul menarik reski magnet reski untuk melancarkan usaha dagang nah ini juga ada gelang-gelang ini gelang ini tigre air yang bentuknya seperti bambu ini tigre air nah jelaskan tadi itu minyaknya bisa ketanya buat magnet rejeki narik rejeki narik jodoh ya apalagi kalau bukan jimat yang namanya seperti itu jelas kaya raya dong ya kalau bisa buat minyak penarik ke rejeki gitu ya tiap hari rejekinya ketarik oh iya saya lupakan tayangannya tayangan hiburan tapi kasihan sih sama penontonnya jadi ya melihat itu sebagai sesuatu kebenaran sebaiknya dipertegas aja dibuat disclaimer di awal video atau klarifikasi lebih bagus lagi buat klarifikasi bahwa apa yang dipertontonkan selama ini hanyalah hiburan saja jangan dipercaya sebagai sebuah kebenaran kalaupun itu tayangan yang nyata ya yang masuk ke mediatornya itu beneran iblis beneran syaitan yang masuk ke mediatornya itu tentu ini sudah menghianati Allah subhanahu wa ta'ala Allah kan menciptakan iblis menciptakan syaitan dari kalangan jin untuk musuhnya umat islam bukan malah menjadi kawan tempat mencari informasi diajak berbincang-bincang bukan itu musuh itu iblis syaitan itu musuh Allah ciptakan sebagai musuh lalu dijadikan sebagai teman sebagai tempat mencari informasi lah mencari informasi ke musuh ya disesatkan namanya itu dan berhianat juga kepada Allah itu kan musuhmu kenapa kamu jadikan kawan nanti mungkin berdalikan syaitannya mau disyahadatkan biar beragama biar beragama islam sudah lah stop kurofat semacam itu udah kasihan penontonnya memang benar ada jin fasik jin kafir ada juga jin muslim tapi jin muslim itu paham bahwa dirinya diciptakan kodratnya dia itu adalah makhluk yang berbeda dengan manusia alamnya berbeda dengan manusia makhluk yang tidak terlihat dengan manusia jadi umumnya jin muslim itu paham dengan kodratnya dan tidak akan melawan kodratnya karena taat kepada Allah s.w.t ada pun jin yang menampakkan dirinya seperti setan yang merasuki manusia yaitulah jin-jin kafir jin-jin fasik kenapa disebut dengan jin karena fitrah penciptanya tersembunyi tak nampak dalam pandangan kita sekarang makanya kalau ada jin melakukan penampakan itu jin sedang kena masalah sedang keluar dari fitrah apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin itu sedang penuh dengan persoalan itu orang gak normal itulah yang disebut syaiton dari kalangan jin maka dari itu kita dilarang meminta informasi kepada jin karena yang memberi informasi itu udah pasti syaiton dari kalangan jin yang ada malah disesatkan ya sudah lah ya jangan buat konten-konten kurofat macam itu ya kasian penontonnya kasian orang-orang awam yang melihatnya apalagi sebatas hiburan rela buat konten kurofat ya kalau terus-terusan ya saya akan terusan juga reaction videonya tapi kalau udah stop dan klarifikasi bahwa itu adalah konten hiburan jangan dipercaya sebagai tuntunan ya sudah saya juga gak akan reaction lagi bukan maksud saya nyuruh setop bikin konten bukan bukan gitu maksudnya kalaupun mau terus bikin konten hiburan hiburan kesaktian jangan dikait-kaitkan dengan agama dikaitkan dengan solawat kalaupun mau bikin konten yang dikaitkan dengan agama kaitkanlah sesuai dengan syariat agama Islam agama itu kan edukasi sebenarnya bukan untuk hibur-hiburan mungkin orang itu niatnya sebenarnya baik ya berdakwah tapi caranya aja sih yang salah jadi caranya aja yang dibenarinya dakwahnya ya tetap jalan sesuai dengan cara-cara yang benar bukan disandingkan dengan kurofat ya mohon maaf jika ada kata yang salah subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.